Oke semuanya berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM pada video kali ini disini kita akan membagikan tutorial yaitu mengenai cara menghapus akun Facebook secara permanen update terbaru sekarang ini dan buat teman-teman yang ingin tahu caranya maka kalian pastikan untuk aplikasi Facebook yang terinstall di HP kalian itu sudah di update ke versi yang terbaru ya nah kalau sudah kalian masuk ke Facebook seperti ini dan selanjutnya disini kalian tekan pada garis 3 disini ya yang ini kemudian disini kita bisa ketuk yaitu pada ikon roda gigi nah dia akan menuju ke pengaturan dan privasi selain daripada itu nah kalau kalian ingin menuju ke pengaturan dan privasi bisa dilakukan juga dengan gulit ke bawah pilih pengaturan dan privasi lalu muncul submenu seperti ini kalian pilih pengaturan nah dia akan sama saja masuk ke pengaturan dan privasi nah selanjutnya disini kita tinggal klik pada tulisan lihat selengkapnya di pusat akun kemudian disini ada tampilan meta di bagian atas dan ada pusat akun ya nah disini kita lanjut klik pada menu detail pribadi nah selanjutnya disini kita bisa pilih ya kepemilikan dan kontrol akun kepemilikan dan kontrol akun nah disini kita pilih opsi penonaktifan atau penghapusan ya karena disini kita ingin menghapus akun Facebook secara permanen nah disini kita pilih untuk akun Facebook yang ingin dihapus secara permanen yaitu yang ini ya ada juga tampil akun Instagram yang ini yang terhubung ya nah disini kita pilih yang ini akun Facebooknya ada logo Facebooknya kecil nah disini ada dua opsi nonaktifkan akun hapus akun ya yang bawah nah kalau yang atas ini menonaktifkan akun anda bersifat sementara saja ya kalau yang bawah yang opsi bawah ini menghapus akun anda bersifat permanen jadi kita pilih yang bawah lalu klik lanjut nah selanjutnya menghapus akun Facebook anda nah disini ada halaman dan profil Facebook tambahan anda yang akan dihapus nah kita klik lanjut kalau ingin menghapusnya juga sebelum anda menghapus kami mungkin bisa membantu nah disini kita bisa klik lanjut saja nah seperti ini hapus akun secara permanen sebelum anda menghapus nah disini kalian bisa baca-baca nih untuk mempertahankan Messenger atau nonaktifkan ya jika menghapus akun Facebook Messenger dan semua pesan juga akan dihapus nonaktifkan akun untuk terus menggunakan Messenger nah disini kalian bisa nonaktifkan akun nah disini juga ada simpan postingan di archive anda disini kalian bisa coba buka log aktivitas ya seperti ini ya jadi kalian bisa menyimpannya kita kembali dulu ya jadi kalian akan diminta untuk memasukkan pasport atau kata saninya disini untuk informasi Facebook anda kalau kalian ada foto nih kalian bisa lihat ya anda memiliki 503 foto 14 postingan nah disini kita transfer salinan informasi anda disini ada juga aplikasi yang terhubung ya jadi ada seperti ini tinggal kita klik lanjut saja kalau memang kalian memang sudah bulat keinginan anda ingin menghapus Facebook secara permanen tinggal klik lanjut nah seperti ini kemudian kita masukkan untuk kata sandinya tinggal klik lanjut kalau sudah seperti ini konfirmasi penghapusan akun permanen nah disini kita bisa pilih ya kalian bisa baca dulu sih sebenarnya anda akan menjadwalkan penghapusan permanen akun anda setelah anda menjadwalkan penghapusan akun anda memiliki 30 hari untuk mengaktifkan kembali akun dan membatalkan penghapusannya setelah 30 hari lamanya proses penghapusan akan dimulai dan anda tidak akan dapat mengambil konten atau informasi apapun yang telah anda tambahkan nah jadi kalau memang kita klik hapus akun disini ya seperti ini dia akan dalam antrian penghapusan selama 30 hari lamanya nah kalau setelah 30 hari lamanya untuk akun kalian itu akan terhapus secara permanen ya tidak bisa mendapatkan kontennya atau kalian juga tidak bisa menemukan akun facebook kalian ya nah disini waktu sesi habis harus masuk lagi kita klik ok nah dia akan beralih ya atau keluar seperti itu ya ini kita tunggu nah seperti ini kalian bisa lihat ya jadi dia akan keluar dan akun facebook tersebut dalam antrian penghapusan akun secara permanen ya jadi kalian tinggal tunggu saja nanti untuk akun kalian akan terhapus secara permanen nah jadi mungkin hanya itulah tutorial yang bisa kami bagikan terkait cara menghapus akun facebook secara permanen update terbaru sekarang ini semoga dari tutorial ini dapat membantu kalian semuanya dan selamat mencoba tutorialnya selamat mencoba TX conteú Dan jelamat mencoba TX Terima kasih.